. 149 hari kasus Subang, kuasa hukum Yosef dan Yoris kembali buat ula dalam kasus Subang, ungkap hal ini jadi masalah untuk polisi. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, masih belum terungkap di hari ke-147. Fakta-fakta dari kasus kematian Tuti Suhartini serta Amalia Mustika Ratu pun belum mengungkap misteri siapa pelakunya. Salah satunya yakni terdapat salah satu saksi kunci yang diduga memberikan keterangan berbelit-belit bahkan sempat memberikan keterangan bohong di hadapan penyidik. Saksi tersebut tak lain ialah Muhammad Ramdanu alias Danu yang merupakan keponakan sekaligus sepupu dari korban. Hal tersebut diungkapkan oleh Rohman Hidayat kuasa hukum dari Yosef, Yoris dan Mimin Mintarsi. Menurut keterangan dari Yoris maupun istrinya Yanti Jubaedah bahwa sebelum didampingi oleh pengacara, Danu sering memberikan keterangan yang berbelit-belit malah ada dalam BAP tapi dia berbohong akhirnya, ucap Rohman kepada Tribun Jabar.id melalui sambungan seluler, Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022. Menurut Rohman, pernyataan dari Danu yang sering memberikan keterangan berbelit-belit dan juga berbohong itu menjadi salah satu faktor susahnya mendapatkan informasi yang valid dari saksi tersebut. Hal itu menurut saya menjadi salah satu faktor pihak penyidik dari Polres Subang yang sempat menangani kasus tersebut menjadi kendala dalam mengungkap pelaku, katanya. Dapat diketahui, pihak kepolisian dari Polda Jabar kasus perampasan nyawa tuti serta Amalia masih berusaha mengungkap siapa dalang dibalik semua ini. Perkembangan terakhir, pihak kepolisian sudah merilis sketsa wajah dari terduga pelaku belum lama ini. Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana pun sudah menargetkan kasus di awal tahun 2022 kasus sudah dapat terungkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!